Serangan virus demam berdarah di pinggiran kota Jember, Jawa Timur terus meningkat. Dalam dua bulan terakhir, tercatat ada 18 orang yang dirawat di rumah sakit Balung karena terserang demam berdarah. Rumah sakit Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menerima pasien penyakit demam berdarah dari berbagai usia. Kondisi pasien tidak hanya menerita demam berdarah, namun disertai penyakit lain, seperti diare dan tipes. Sebagian besar, warga yang terkena penyakit demam berdarah awalnya mengalami demam dan panas tubuh tinggi. Terutamanya tidak pilek, patuk, panasnya naik turun. Nggak, nggak menyangka. Kayaknya kejalannya kayak radang saja, patuk pilek biasa. Jadi nggak menyangka kalau kena demam berdarah. Rumah sakit Balung sendiri merawat 18 pasien demam berdarah sejak bulan Desember 2018 hingga Januari 2019. Semua pasien merupakan warga yang tinggal di daerah pinggiran kota dan berbatasan langsung dengan lahan pertanian dan perkebunan. Kalau kita lihat demam berdarah kan memang penularannya lewat nyamuk air dosak kipti ya, apalagi sekarang musim penghujan. Terutama air-air yang menggenang itu kan tempat kekembangnya nyamuk air dosak kipti. Biar rumah sakit menghimbau kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terlebih di saat musim penghujan, yang banyak menimbulkan genangan air tempat tubuhnya jentik nyamuk demam berdarah. Terima kasih.